Intro Baik Menteri, saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Cahayat Indonesia berada di segmen terakhir dari Masjid Jami'al Hidayah Di Duren Sawit, tadi saya yang saya kenal gimana? Pondok Bambu, di Pondok Bambu, Jakarta Timur Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dengan tema besar Islam Penyatu Umat Mudah-mudahan bisa membawa bekas positif kepada kita Apalagi di tahun-tahun yang sangat sensitif ini Mudah-mudahan kita selalu bisa mengetengahkan, memajukan, menomorsatukan Islam di atas segalanya Sehingga perpecahan bisa kita cegah, amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah hadir Pertama Ustadz Soleh Mahmud, kemudian Ustadz Kasifir dan juga Kaya Haji Sharif Rahmat Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan dan panjang umur, amin Mari kita tutup manjelis yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'alla ilaha ila'anta astaghfiruka wa atubilaik Jangan lupa untuk anda yang hobi berselancar di media sosial, anda bisa bergabung Di Instagram kami di chai underscore iNews Dan juga Twitter di chaihati underscore iNews Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan Jazakumullah khairan kathiran Dan di akhir acara kita, kita akan doa bersama yang dipimpin oleh Kaya Haji Sharif Rahmat Saya Iqbal Faiz, wa billahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai dengan membaca suratul fatihah Yang kita persembahkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Barat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran dan ketabahan pada mereka Juga Allah hentikan musibah yang menimpa mereka Dan kita semua diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk membantu meringankan beban mereka Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidil awalina wal akhirina wasalam Radiyallahu tabarakatuh wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah ya Tuhan kami ampuni rasu dosa kami dan kudua orang tua kami Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah merawat kami pada waktu kecil Akan hanya mereka yang masih hidup Ya Allah berikan kekuatan pada kami untuk senantiasa melayani dan bahagiakan mereka Sedangkan mereka yang tenang kau ambil Ya Allah berikan kesadaran sebenarnya kami untuk senantiasa membawa mereka dalam doa-doa Ya Allah rukunkanlah hati orang-orang yang beriman Persatukanlah mereka dalam kebenaran wahai Tuhan seluruh sekalian alam Ya Allah rukunkanlah hati orang-orang yang beriman Dan persatukanlah mereka dalam kebenaran Ya Allah rukunkanlah hati orang-orang yang beriman Persatukanlah mereka dalam kebaikan dan kebenaran wahai Tuhan seluruh sekalian alam Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirat ya sana tawqin adab an-nar wa afdal salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadli subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ilallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah 2-View di Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sallim wa sallim wa barik alih wa ala alih wa ashabi